Dewi Persik dan Fitri Salhutru sempat dikabarkan terlibat perseteruan. Namun, kini keduanya tampaknya sudah berbaikan. Pasalnya, Dewi dan Fitri tampak menghabiskan waktu bersama. Dilihat dari unggahan Instagram Dewi Persik. Tampak momen ketika mantan istri Angga Wijaya itu sedang berada di kamar hotel bersama Fitri Salhutru melakukan tayangan langsung di akun media sosialnya. Keduanya diketahui sedang bersama-sama berada di Lampung. Melalui video ini dapat dilihat bagaimana Dewi Persik yang sudah terlihat begitu akrab dengan Fitri Salhutru. Lagi bobok barengan di Lampung kita, tulis Dewi Persik 9 dikutip pada Minggu, 9 Juli 2023. Momen ini pun menuai beragam komentar dari netizen. Banyak netizen yang ikut bahagia saat melihat keakuran Dewi Persik dan Fitri Salhutru. Namun, ada saja netizen yang menyinggung soal hubungan Fitri dengan Nikita Mirzani. Nah gitu dong damai, komentar netizen. Ikut senang mami. Semoga sehat selalu dan juga Bunda Fitri, timpal yang lain. Ikut senang dan adem lihatnya, imbuh netizen lainnya lagi. Nikita Mirzani kok nggak ikut, komentar netizen yang lain. Kok bisa sama kak Fitri, dia kan bestiennya Nikita Mirzani, tulis yang lainnya lagi. Sebelumnya, Dewi Persik beberapa waktu lalu sempat memamerkan mobil baru seharga RP3, 7 miliar di program, Pagi-Pagi Ambiar. Segala fasilitas mewah dan canggih dari mobil tersebut pun ditunjukkan dalam video itu. Ternyata, hal tersebut membuat banyak warganet menghujat Dewi Persik. Ia disebut sebagai orang kaya baru atau OKB karena memamerkan mobil baru yang sangat mahal itu. Melalui akun Instagram Dewi Persik 9, pedangdut 37 tahun itu membagikan video reaksinya saat disebut OKB oleh warganet. Dewi Persik melakukan siaran langsung saat sedang menyantap makan siang sederhana. Awalnya ia tertawa saat membaca komentar yang menyebutnya OKB, kemudian ia mengiakan hal tersebut. Sebenarnya dari dulu aku nggak mau pamer ya, cuma yaitu tadi, teman-teman aku tuh di Pagi-Pagi Ambiar, langsung syuting bikin konten. Aku nggak mau bikin konten dari dulu, jelas mantan istri Aldi Tahar ini. Menurutnya, jika ingin pamer harta sudah dari dulu ia membuat konten sendiri di Youtube. Dewi Persik kemudian menyebutkan bahwa dari dulu ayahnya tak mau ia jadi artis, ia juga menunjukkan foto ayahnya yang memakai seragam polisi. Kalau kamu bilang aku OKB, kamu harus tanya di kampung kudah, di Jember, lanjutnya. Salah satu warganet mengungkapkan bahwa orang yang menyebut Dewi Persik OKB adalah anak yang baru lahir. Benar, jawab Dewi Persik. Yang bilang OKB tuh tahun berapa lahirnya ya? Tanya Dewi Persik. Dewi Persik MAH nggak pernah rental-rental mobil. Mobil di pamerin aja karena pagi-pagi Ambiar, kalau nggak MAH ogah, lanjutnya. Unggahan ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 120 ribu kali di Instagram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!